Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nibi Bedia. Di video ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara melihat dan setting alamat IP address wifi di handphone Samsung A50. Bagaimana cara mengubah alamat IP address wifi di handphone Samsung A50 dari DHCP ke status dan sebaliknya. Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Agar lebih jelas dalam mengikuti video tutorial ini silahkan anda aktifkan subtitle pada video ini. Lihat juga beberapa video yang saya sarankan di pojok kanan atas video ini. IP address merupakan angka yang dijadikan sebagai identitas perangkat yang terhubung ke dalam jaringan baik itu jaringan lokal atau jaringan internet. IP address memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dengan perangkat lain. Ketika handphone kita terhubung ke jaringan maka handphone kita memiliki IP address. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Bagaimana cara melihat alamat IP address wifi di handphone Samsung A50. Di sini kita mulai dari halaman depan terlebih dahulu. kita usap layar untuk menampilkan panel notifikasi. Berikutnya kita tekan dan tahan ikon wifi-nya. Berikutnya kita pilih wifi yang tersambung. Kita klik ikon pengaturannya. Di sini akan ditampilkan alamat IP address wifi yang kita gunakan saat ini. Secara bawaan atau default pengaturan alamat IP di handphone biasanya adalah DHCP. Di mana kita mendapatkan alamat IP secara otomatis. Di sini IP address-nya bersifat dinamis. Jadi IP address yang digunakan akan berubah-ubah. Jika kita ingin menggunakan IP address yang tetap dan tidak berubah-ubah maka kita perlu mengubahnya menjadi statis dengan memasukkan alamat IP-nya secara manual. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin mengubah alamat IP-nya dari DHCP menjadi statis. Oke, caranya cukup mudah yaitu kita bisa klik menu tingkat lanjut. Bisa anda lihat di sini pengaturan IP-nya adalah DHCP. Untuk menggantinya tinggal kita klik kemudian kita pilih yang statis. Ketika kita tadinya terhubung ke jaringan wifi dengan DHCP ada beberapa bagian yang terisi secara otomatis di sini yaitu gerbang. Gerbang ini adalah alamat IP dari modem kita. berikutnya panjang awalan gerbang yang berisi angka 24 ini adalah subnetnya. Untuk DNS 1 ini adalah DNS Google sedangkan DNS 2 ini adalah alamat IP dari modem kita. Jadi bagian ini otomatis terisi ketika kita terhubung menggunakan DHCP. Dan di sini kita tidak perlu mengubah bagian-bagian tersebut. yang perlu diganti di sini hanya bagian alamat IP. Untuk penggantian alamat IP kita bisa mengikuti IP address dari gerbangnya dengan mengganti angka yang paling belakang dengan angka antara 2 sampai 255. Ketika kita mengganti alamat IP address ke statis yang perlu menjadi catatan adalah pastikan alamat IP yang kita gunakan tidak digunakan oleh perangkat lain dalam satu jaringan agar alamat IPnya tidak bertabrakan. Oke di sini saya ganti bagian belakangnya menjadi 25. Jika sudah kita bisa klik tombol simpan. Berikutnya untuk mengecek kita tekan tombol back. Kita klik kembali ikon pengaturan wifi nya. Di sini bisa anda lihat sekarang alamat IPnya berubah menjadi 192.168.1.25. Jadi sekarang handphone kita sudah terhubung ke jaringan menggunakan IP statis. Jika anda ingin mengubahnya kembali menjadi IP yang DHCP kita bisa klik kembali menu tingkat lanjut. Kemudian kita klik menu pengaturan IPnya. Berikutnya kita klik menu DHCP. Berikutnya kita klik tombol simpan. Untuk melihat perubahannya kita bisa klik tombol back. Berikutnya kita klik ikon pengaturan wifi nya kembali. Di sini tampil alamat IP yang baru yang menggunakan pengaturan IP DHCP. Jadi alamat IP nya ini diberikan secara otomatis oleh modem atau router yang ada di jaringan kita. Jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara melihat dan setting alamat IP address wifi di handphone Samsung A50. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.